Presiden Jokowi Dodok menanggapi sejumlah polemik yang muncul seusai debat ketiga Capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon Presiden Jokowi nomor urut 1 Anies Paswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS TNI Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anies menyebut kenaikan aparatur simpel negara yaitu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulainya, Anies menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga, semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun, menurut Anies, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anies mengatakan di era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian, ia menyindir di era saat ini yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anies menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Bapak kan kenaikan gajahnya 4 kali sementara di era 19 kali, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!